Terima kasih telah menonton! Aku akan mengajak kamu untuk berwisata ke area ekstraterestrial. Wisata! 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 Ih takut! Wih setan! Makasih! Kamu percaya alien gak? Percaya tapi bukan versi alien yang kita lihat di TV ya. Lebih kayak alien ya. Menurut aku ya Allah pasti mau ngeciptain... Ya apa ya creature lain. Makhluk. Karena apalagi universe kita gede banget kan. Universe kita gede ya. Gede banget kan dan banyak pelihirnya. Jadi gak mungkin lah cuma bumi ini yang punya makhluk diciptain sama Allah. Ya itulah. Ini bule. Keren banget. Tetap aja lu mau ngomong bahasa Indonesia lu bule nih. Luar susah. 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 Yuk kita lihat ini. Tapi. Di The Commentopolis. Ya betul. Kita ngabas tentang barang-barang yang menjadi jejak kehadiran alien. Muuut! Di India katanya ditemukan ada lukisan yang diyakini menjadi cerita tentang kedatangan alien ke bumi. Alien datang ke bumi lalu bikin workshop. Alien workshop tahun 90an. itu kalau ke Pondokinamol nggak pakai celana itu cemen-cemen Oh bener juga boleh ngomong-ngomong disitu sedih amat ya yang pertama yuk arkeolog India menemukan lukisan alien kuno di sebuah gua di wilayah carama pemimpin riset ini junior bagat mengatakan dari tipologi gua lukisan tersebut diperkirakan berusia 10.000 tahun mereka yakin kalau lukisan ini merupakan bukti bahwa alien pernah datang ke India kuno menurut para arkeolog lukisan itu menjelaskan folklore yang menyebar di tengah masyarakat setempat bahwa dulu ada benda-benda asing yang menculik penduduk desa dan tidak pernah kembali hingga sekarang gitu tuh ceritanya tuh si lukisan-lukisan di dinding ini seakan-akan sebuah cerita datangnya alien pada masa lalu tapi kalau dilusuri banyak kan kayak di Mesir juga ceritanya itu Elia ada UFO ada UFO ya seakan-akan UFO di Borobudur ada relik yang ada ufonya juga iya sih aku sih percaya tapi kalau sampai mereka kontak kita sih aku nggak percaya Oh ya tergantung kontaknya ngomongin apa kita ini konteks Aduh kontek lain gitu Wow lanjut apa ya lanjut nih Iya siapa udah kekini udah siap-siap ya iya dah nah gua ngapain gua mulu-mulu ya gua ngapain ya boleh nah sekitar seratus ribu tahun yang lalu manusia kan belum menemukan komponen listrik seperti di zaman modern ini seperti eh colokan listrik atau lampu apa segala macem ya tapi ada komponen listrik yang yang katanya sudah berusia seratus ribu tahun John John J William menemukan menemukan sebuah benda menyerupai batu namun ada komponen listrik dalamnya saat mendaki setelah dititik ternyata komponen listrik itu mirip sekali dengan colokan yang banyak ditemukan di zaman modern ini mungkin terkubur kali iya seserasa-rasanya banyak orang mengatakan jika perempuan ini hanyalah huk namun batuan yang digunakan untuk membuat benda ini telah berumur 100.000 tahun jadi tidak mungkin ada manusia zaman sekarang yang membuatnya dan masih menjadi misteri siapakah yang membuat komponen ini apakah alien mungkin itu colokan listrik cuma kekubur kali tapi kubur dari batu ya mungkin kita nggak tahu di cor kali terus dimasukin nape di cor bakal nape di plur kali di editor ya di aci dulu nih handphone juga ternyata sudah ditemukan dari zaman dulu loh memang bukan Nokia kalau packing bos ini kita lihat nih ponsel misterius berumur 800 tahun ditemukan oleh para ahli arkeolog di Austria bentuk dari ponsel ini menyerupai ponsel yang keluar di tahun 90-an tempat yang serius terdapat layar justru diisi dengan huruf-huruf asing bahkan simbol-simbol yang terdapat pada keypad dipercaya merupakan bahasa Sumeria kuno yang dipergunakan ribuan tahun yang lalu tuh tapi ini desainnya kayak desain Oh iya iya mirip-mirip kayak persis bener-persis tuh tapi ada ini bisa aja remote TV sebenernya ya bisa aja remote AC bener pada zaman dulu iya karena kan dari Sumeria kan selalu musim panas karena Sumeria itu kan summer yang selalu gembira Sumeria iya enggak enggak gue depan banget di celama dia nih gue hati gue lebih sakit kali ini ada benda aneh lagi Nona benda yang misterius yang ditemukan oleh satu satu keluarga yang diakini ini juga mungkin peninggalan Ali yang kita lihat yang ditemukan ini adalah opak karena keluarga-keluarga cemara ah opa kastelo enggak kurang setelah terjadi kebakaran aneh yang sudah menganguskan sekitar 88 hektare hutan keluarga Beth segera memeriksa lokasi tersebut secara tersengaja mereka menemukan sebuah benda aneh yang berbentuk bola perak dengan diameter 20 cm anehnya pada bola yang sangat halus ini terdapat simbol segitiga memanjang setelah selang beberapa waktu kemudian bola ini seperti bereaksi terhadap musik memancarkan suara yang aneh yang mengganggu anjing piharaan milik mereka saat media datang mereka sama sekali tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi bukannya apapun yang Hai resmi Hai resmi Hai resmi seluruh seneng ngomong ngapain bos apapun yang tinggi di berapa koma itu semua binatang tuh pasti terganggu ya cuma akan ini berarti kena bola kenapa dia mengeluarkan resonansi itu iya nggak tahu udah nggak tahu udah 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 begitu doang udah iya nah yang terakhir nih katanya kan kalau alien tuh UFO kan ini diperkirakan menjadi kendaraan mahluk asing ke bumi kita lihat Vimanas Vimanas memiliki banyak arti dalam bahasa sasekerta namun dalam kasus ini Vimanas meniliki arti mesin yang bisa digunakan untuk terbang teks kuno juga menjabarkan bahwa Vimanas adalah sebuah kendaraan yang tidak hanya digunakan oleh atmosfer bumi namun juga luar angkasa tapi Dewa-dewa juga naiknya Vimanas disebutnya Oh gitu si kendaraan kendaraan itu orang-orang kuno kerap menganggap jika Vimanas adalah benda yang digunakan oleh para dewa Hindu tuh kan tapi diperkirakan bahwa mesin yang dimaksud adalah mesin luar angkasa yang digunakan oleh para alien saat berpergian bahkan sampai ke bumi biasanya bentuknya kereta gitu kereta kencana mendingan dari kereta kencana mendingan kereta kencanyo itu saking torang and the cerutus nggak tahu masih ngapain lagi orang-orang yang cerutus ya keren sih nih orang yang cerutus kita ngomong di komen kerung itu dia tadi apa tuh kita ngomongin apa coba benda-benda peninggalan nah diceritain dong kepada Miki Miki lovers bikin lah ya terserah mereka Miki lover kamu lagi iya kamu lagi sibuk ngapain untuk Miki lovers kamu intinya sih aku lagi sering syuting reality TV itu aja sih tapi oke fans aku sih ya semoga ada fans ya tapi mereka bukan namanya Mika Lama semakan namanya patrits 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 ya tapi kayak masih dikit masih kecil lah ya tetepkan pelan-pelan lama-lama fanbase itu jadi partai bisel oh ya bapak siapa Atta Halilintar ya aja Baiklah terima kasih Nona Mika Lepatrits yo Mika Lepatrits Darmawan kita harus menyudahi the Kondor, Kondor, Kondor sampai disini saja ya terima kasih buat Art Hotel dan juga Bart Bart ini Bar Art Bar Art Simpson dan kita akan ketemu lagi di Kondor Mas selanjutnya ya yes Kondor Mas mantap Kondor Mas adalah komen autor Masih Asih oh aku baru ulang tahun dia baru ucapin aku udah aku udah ucapin kan kalau lu gak pasti yang pertama bos selamat ya Amanda ya thank you next thank you next thank you iya aku gak mau iya bete eh berarti itu langtana nama saya mau disalamin nah gimana ini sorry yah gue suka banget lagi Pak Darto liat liat ini pacarnya baru Amanda Rikmi gak boleh gak boleh oh ini guys iya itu apa jelas-jelas tuh lagi nikah gitu lagi wedding yang mana sih ah kacau kagak ada tuh liat pak ah stop jadi kalau yang ini bikin kamu merasa kayak di markas alien ya kenapa kenapa gak ada apa-apa ada 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 ini ada gelang lu dalam ke hitungan ketiga dia akan kesurupan setan wifi wah ini dia wifi ini kabel wifi nya ini juga dong oke lho nah gini nah gini tahan wah ipanya semakin kencang sih kaya samsung kipet diri juga suut wah uah mas sasa katanya kamu punya video-video bagus ya raksa cat silahkan aku angkat dulu kamu ih akan tonggung Sampai jumpa di video selanjutnya